Wanderkit PSM Makassar, Rizky Eka Pratama, merasa cemas atas masa depannya sebagai pesepak bola profesional di Indonesia. Pemain kelahiran Desember 1999 ini mengaku masih was-was dengan nasib kompetisi yang tidak kunjung ada kepastian. Diketahui sebelumnya Liga 1 Indonesia 2020 dihentikan sejak Maret lalu akibat pandemi COVID-19. PT Liga Indonesia baru sempat menjatuhalkan ulang di Oktober lalu, namun lagi-lagi batal lantaran kepolisian hingga mengeluarkan surat izin keramaian. Sebagai operator, LIB pun kembali merencanakan kick-off lanjutan Liga 1 2020 pada Februari 2021 mendatang. Hanya saja, wacana tersebut belum mendapatkan lampu hijau dari pihak kepolisian. Tidak hanya itu, nasib Rizky Eka Pratama bersama PSM juga masih tanda tanya. Bersinar pada musim 2019 lalu, Rizky Eka mendapat perpanjangan kontrak semusim atau hingga akhir 2020 oleh manajemen PSM kala itu. Saat ini lanjutan perpanjangan kontrak belum juga dibahas, sehingga Rizky Eka masih menebak-nebak terkait nasibnya. Terkait dengan peluang bermain di luar PSM, ia enggan berspekulasi. Menurutnya pilihan untuk bersama PSM masih menjadi prioritas. Terima kasih telah menonton!